Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Tupaku Amafirda Di video kali ini aku pengen sharing ke kalian proses aku bisa kerja di Jepang lewat LPK swasta. Jadi sebelumnya tuh kan aku pernah bikin video tentang LPK, nampak aku belajar dulu kan, LPK HD Tama kayak profil singkatnya gitu. Dari video itu tuh banyak banget yang suka DM aku di Instagram ke gimana caranya, terus nanya-nanya segala macem gitu. Jadi aku pikir aku bikin video ini aja deh supaya dengan harapan gitu ya bisa ngebentuk kalian yang mungkin masih bingung dan masih penasaran gitu We keep on watching. Sebelum aku jelasin prosesnya, aku pengen kasih tau ke kalian dulu kalau proses buat bisa kerja di Jepang itu tiap orangnya bakal beda-beda guys. Juga proses dari setiap LPK mungkin ada aturan-aturan tersendiri itu juga nanti bakal beda-beda. Jadi disini aku cuman sharing pengalaman pribadi aja sih. Jangan dijadiin patokan gitu. Jadi FIA aku itu lulusan S1 Kesehatan Masyarakat di salah satu universitas swasta di Jakarta. Lulus di tahun 2020 akhir, terus mutusin buat masuk LPK itu di 2021 awal. Aku tuh mulai masuk kelas di LPK itu bulan Juli kalau gak salah. Aku sengaja cari LPK yang udah SO terus deket rumah dan ketemulah LPK adat sama ini. Lalu itu Jepang tuh kayak belum dibuka kan bordernya. Jadi kayak anak-anak yang keterima interview tuh masih belum pada berangkat Aku masuk situ juga gak bisa dibilang nekat ya guys. Gak tau kapan berangkatnya yang penting masuk aja dulu gitu karena aku udah coba play-play lamaran kerja segala macem tuh gak ada yang jelas gak ada panggilan-panggilan juga. Jadi aku mikirnya daripada waktu aku kebuang sia-sia mending aku masuk LPK aja deh gitu setengahnya kan aku bisa dapet pelajaran baru, bisa dapet temen baru kayak gitu kan Nah mulai masuk kelas di bulan Juli itu langsung masuk kelas N5 bener-bener dari nol banget belajarnya gitu. Kelas N5 itu waktu aku itu sekitar 2 bulan lebih N5. Habis itu kita diikutin tes kayak JLPT atau Nates gitu. Waktu itu aku nates sih. Soalnya JLPT udah penuh banget terus nanti juga ada tes lagi dari LPK-nya itu gitu. Jadi kayak tes lulus apa enggak nih buat lanjut step ke N4 gitu. Jadi makanya tadi aku bilang beda-beda karena beberapa anak ada yang gak lulus dari N5 ke N4 kayak gitu Nah masuk N4 ini sama deh kalau gak salah 2 bulan lebih apa 3 bulan ya 2 bulan lebih sih terus dari N4 itu kita juga nanti diikut sertakan tes Nates atau JLPT karena aku waktu di LPK itu ngambil program yang Tokutegino atau kayak visa kerja. Jadi diwajibin ikut N3. Kalau sekarang gak tau ya di HD Tama masih nerapin kayak gitu atau enggak. Cuman kalau waktu itu aku diwajibin N3. Sebenernya kalau N3 itu gak wajib sih kalau buat yang lain ya. Cuman kalau buat Tokutegino N3 itu bisa jadi poin plus lah buat nanti interview kerjanya gitu. Akhirnya aku masuk kelas N3 sekitar 2 bulan. Jadi total aku belajar dari N5 sampai N3 itu sekitar 6 bulan kurang lebih. Itu kalau misalkan lancar ada beberapa anak yang lebih dari itu gitu waktu belajarnya. Karena itu tadi masih ada yang harus diperbaikin ada yang gak lulus kayak gitu N5, N4, N3 udah kelar. Udah dapet sertifikatnya semua lanjut ke kalau misalkan Tokutegino itu ada yang namanya tes apa sih? Tes Tokutegino gitu. Maksudnya sesuai sama bidang yang kita pilih gitu. Karena aku pilihnya caregiver atau kaigo jadi aku ada tes kaigonya gitu ada 2 bahasa. Tes bahasa Indonesia sama tes bahasa Jepangnya. Sebenernya kalau menurut aku sih gampang sih asal dibaca dibaca bukunya yang bener itu pasti bisa gitu kalau misalkan yang kaigo udah dapet sertifikat itu sertifikat SSW. Namanya sertifikat SSW udah dapet baru deh kita diikut sertakan mensetsu atau interview kerja. Aku tuh interview itu di awal Maret, aku di Hiroshima maksudnya buat job di Hiroshima gitu. Tapi yang perlu dicatat setelah kita udah dapet sertifikatnya nih semua sertifikat, syarat-syarat yang harus kita kumpulin, gak langsung besokannya kita langsung diikuti interview gitu enggak. Karena waktu itu aku jobnya juga gak begitu banyak. Jadi kayak nunggu beberapa bulan dulu, sekitar sebulan atau dua bulan dulu baru ada jobnya gitu. Karena job sih ada aja waktu itu. Cuman gak boleh pake kerudung gitu. Karena aku maunya pake kerudung jadi alhamdulillah lah dicariin sama pihak LPKnya yang boleh pake kerudung gitu. Akhirnya dapet lah yang job boleh pake kerudung nih di Hiroshima kandidatnya kalo lima orang yang dipilih cuman satu orang sampai akhirnya dari lima orang ini dipilihlah tiga orang buat interview kedua gitu. Dan aku termasuk dari tiga orang itu gitu. Jadi aku interview lagi beberapa hari kemudian alhamdulillahnya keterima gitu alhamdulillahnya dari lima orang itu aku yang lulus dan sekarang dari Hiroshima sebenernya gak semua perusahaan main statusnya itu dua kali ya guys jadi waktu itu aku kebetulan emang dua kali jadi interview yang pertama itu sama pihak penanggung jawab aku disini terus yang kedua itu interview sama pegawai perusahaannya gitu sama atasan di perusahaan aku yang nanti bakal menerima aku ini gitu kalo yang lain kebanyakan interviewnya cuman satu kali doang sih gitu. Nah terus dari di umumin lulus itu udahlah kita mulai dokumen-dokumen disiapin gitu dan kebetulan waktu bulan Maret itu kan Jepang itu udah dibuka bordernya kan buat kuliah sama magang sama kerja doang ya di waktu itu aku udah tenang nih gitu kan tapi masih ada takut juga nih gimana kalo misalkan nanti tiba-tiba ditutup lagi gitu border Jepang tapi alhamdulillahnya kan enggak sampe pengurusan dokumen itu aku ngerasa lumayan cepet gitu ya kadang kita kalo misalkan yang bikin lama nunggu pemberkasan itu kan dari COE itu kan lama banget biasanya cuman aku tuh kalo gak salah waktu itu kayak gak nyampe sebulan tuh udah jadi dan udah sampe di Indonesia sekitar 2 minggu tuh udah sampe di Indonesia gitu dan aku kaget banget karena segitu cepet banget gitu menurut aku jadi di bulan Maret interview bulan Mei itu aku udah berangkat gitu di tanggal 31 Mei nah terus dari sini yaudah kita udah lepas sama LPK terus nanti kita langsung diurusin ditolongin dibantu sama pihak penanggung jawab disini atau mungkin bisa dibilang Kumi Ailah atau TSK gitu nah mungkin yang masih jadi banyak pertanyaan itu sebenernya soal biaya soal biaya aku kayaknya gak bakal ngomongin disini yang jelas kalo misalkan kalian mau kerja atau megang di Jepang lewat LPK swasta itu bakal dikenakan biaya yang cukup mahal menurut aku tapi ada beberapa LPK yang menjediakan pinjaman gitu buat kita kalo misalkan kalian belum bisa bayar lewat cash nanti bisa dicicil pas kita udah kerja disini lebih detailnya berapa udah mungkin tiap LPK bakal beda-beda tapi yang jelas mahal gitu sih singkatnya proses aku bisa kerja di Jepang lewat LPK HDTAMA buat kalian yang mungkin tertarik buat daftar di LPK HDTAMA kalian bisa chat aja langsung ke adminnya gitu atau mau tanya-tanya dulu juga gak apa-apa atau DM Instagram tapi mungkin bakal sibuk ya terus bakal slow respon jadi kalo seran aku kalo misalkan rumah kalian deket maksudnya gak jauh dari Bekasi mending sisanya aku langsung aja dateng ke LPK HDTAMA gitu biar bisa dijelasin langsung karena lebih enak dan lebih jelas juga lebih cepet juga jadinya gitu kan oke segitu aja video kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati